Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung pembelian token untuk KWH prabayar Ya walaupun di channel-channel lain sudah banyak yang share ya bagaimana cara membeli token dan cara menghitungnya kayak gimana Akan tetapi saya akan bahas kembali karena di channel saya belum ada pembahasan tentang cara menghitung pembelian token Jadi di video sebelumnya sudah saya bahas ya tentang cara menghitung tagihan listrik untuk KWH yang pas kabayar Sekarang menghitung pembelian token Bagi yang belum menonton untuk cara menghitung tagihan listrik pas kabayar silahkan teman-teman klik link yang ada di atas ini ya Jangan lupa di klik dulu nanti nyamuk ke sini oke Oke kita lanjut aja jadi gini teman-teman Jadi untuk cara menghitung pembelian token itu disini saya contohkan untuk rumah yang berdaya 1300 volt ampere Jadi teman-teman semua pasti ya pernah membeli token contohnya seharga 100.000 Nah teman-teman beli token 100.000 Tetapi yang didapatkan hanya 62 KWH Kayak gini teman-teman Pastikan kalau yang orang awam itu tidak tahu menau ya Kok tidak 100 KWH Kenapa menjadi 62 KWH gitu kan Bahkan sampai ada juga yang Maki-maki gitu Oke saya akan jelaskan kenapa sih Bisa dapat segini gitu 62 KWH ketika kita membeli token yang 100.000 Dengan daya yang 1300 volt ampere Jadi pembahasannya kayak gini Ketika kita membeli token yang 100.000 rupiah Maka yang kita beli itu bukan hanya KWH doang Jadi yang harus kita beli atau yang harus kita bayar ya Ada admin banknya Selanjutnya ada PPJ-nya atau pajak penerangan jalannya Terus ada biaya materai Ada TDL atau tarif dasar listrik Dan ada PPN atau pajak pertambahan nilai Nah ini juga ada yang kita tidak bayar juga sih Tergantung kita pembelian token Nanti saya jelaskan Nah ini adalah PPJ atau pajak penerangan jalan Di daerah-daerah tertentu Jadi setiap daerah itu Tidak sama untuk PPJ-nya Contohnya disini kan untuk Jakarta Depok, Serang, Batam ini 3% ya Terus untuk Bali 5% dan lain-lain juga nih Lihat ada perbedaannya ya Jadi teman-teman tergantung daerah teman-teman Dimana tinggalnya Maka disitulah PPJ-nya diterapkan Berapa persennya Terus Untuk tarif dasar listrik ini Berlaku untuk seluruh Indonesia ya Jadi disini Saya ambil contoh Yang terbaru dari April sampai Juni 2021 Untuk golongan R1 Atau tegangan rendah ya TR Daya 900 PA 1.352 KWH Dan untuk yang R1 TR yang 1300 PA Sampai 6600 PA ke atas itu Sama yaitu 1444,7 per KWH Nah jadi gitu teman-teman Kalau sudah kita ketahui untuk tarif dasar listriknya Kita tinggal hitung aja Jadi sebelum kita hitung Lihat teman-teman Akan saya bahas dulu tentang Apa aja sih yang kita beli Dari kita beli token itu Jadi untuk admin bank nih Biasanya terkena 2500 sampai 3000 ya Selanjutnya PPJ atau pajak penerangan jalan Saya contohkan Di Bandung Bandung ini sekitar 8% Selanjutnya ada biaya materai ya Nah ini yang tadi saya sebutkan Di awal-awal Jadi untuk biaya materai ini Hanya akan diberlakukan ketika Kita membeli token di atas 250 ribu Maka terkena biaya materai Selanjutnya Ada PPN atau pajak pertambahan nilai Nah untuk PPN ini Kita akan beli Atau kita akan kena PPN Jika daya rumah kita di atas 3500 A Berhubung tadi hanya 1300 A Maka kita tidak terkena PPN Dan tadi juga kan Untuk biaya materai ya Berhubung kita belinya hanya 100 ribu Maka tidak akan terkena biaya materai Selanjutnya TDL atau tarif dasar listrik Tarif dasar listrik ini Saya hitungnya menjadi 1444,7 per KWH Karena saya tadi contohkan Menggunakan daya rumah 1300 V Untuk selanjutnya Kita akan hitung nih Ketika kita membeli token 100 ribu rupiah Dengan daya rumah 1300 V Jadi untuk yang pertama itu Lihat Ketika kita membeli Token 100 ribu Kita akan terkena admin bank Saya contohkan admin banknya 3000 rupiah Berarti 100 ribu dikurangi 3000 rupiah Menjadi 97 ribu rupiah Selanjutnya PPJ Bandung Lihat PPJ Bandung disini Saya hitungnya 8% Selanjutnya Dari 8% ini Dikalikan 97 ribu Maka hasilnya 7185 rupiah Dari 97 ribu ini Dikurangi 7185 rupiah Maka hasilnya 89 ribu 8185 rupiah Dan Untuk hasil ujungnya Yaitu Dari 89 ribu 815 rupiah ini Dibagi 1444,7 rupiah Per KWH tadi ya Ini harga TDL yang Sekarang Maka untuk hasilnya Yaitu 62,2 KWH Maka dari itu Ketika kita membeli token Yang 100 ribu rupiah Maka untuk mendapatkan KWH-nya Yaitu 62,2 KWH Karena Ada perhitungan PPJ Admin Bank Yang tadi Kayak gitu teman-teman Untuk materai dan PPN Tidak terkena Karena kita hanya membeli 100 ribu rupiah Saja Oke Jadi segitu teman-teman Untuk penjelasan Kali ini Hatur Nuhun Dan terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang belum paham Silahkan komentar di bawah Mohon maaf Jika salah kata Ditunggu Untuk video saya Yang selanjutnya